Karena lemahnya mereka Ajarkan terhadap mereka Agar bersifat kona'ah Bersifat merasa cukup dengan yang ada Agar bisa menikmati yang telah ada kita terima Agar bisa Kehidupan kita lebih tenang Karena kalau memang tidak menerima Dengan riski Dengan takdir yang Allah berikan Itu akan menjalani hidup jadi berat Nah ini dia Karena mereka tuh lemah Seorang suami berkewajiban Untuk mewasiatkan kebaikan Wa ihtiyajihina dan karena butuhnya mereka Istri-istri Ilaman kepada suami Yakumu yang bisa mendirikan suami Bi amrihinna Dengan urusan mereka istri Karena mereka butuh kepada orang Yang bisa menguatkan mereka Bagaimana kita selaku seorang suami Suami harus menyupat dia Dalam hal kebaikan Memberikan wasiat tentang kesabaran Menidik anak Menidik anak Bagaimana jaman sekarang Menidik anak Tantangannya besar Harus sabar Jangan asal berucap Anak kurang baik Anak nakal Maka dengan kita Maka dengan kita Maka dengan menguasiatkan Kepada isi kita Hey Harus berkata yang baik Jangan ngomong anak nakal Anak baik Mudah-mudahan Ucapan itu menjadi doa Jangan kita selama dasar Anak kurang baik Anak nakal Nanti takutnya Lisan yang keluar dari seorang Ibu itu Atau orang tua itu Menjadi doa Karena kan Dalam sahabda Nabi Muhammad Doanya orang tua itu Seperti doanya Nabi kepada umatnya Yang memang tidak tertolak Harus seorang tua itu Berkata kebaikan Kewasyatin seorang istri Dengan wasiat yang baik Wapi nasbi khairan Dan di dalam nasabnya lapas khairan Wastawsu bin nisa'i khairan Dari sabda beliau rasul Ala Wastawsu bin nisa'i khairan Di dalam nasabnya lapas khairan Wajhani itu ada dua jalan Ahaduhuma Bermula salah satu dari keduanya Anau sesungguhnya dia Mab'ulun itu menjadi Mab'ul Mab'ulu Istawsu Itu menjadi Mab'ul dari Lapas Istawsu Berwasiatlah kalian Binesai Dengan istri kalian Khairan akan Kebaikan Jadi Mab'ul dari Lapas Istawsu Lianal makna Karena sesungguhnya Arti Dari Ala Wastawsu Bin nisa'i khairan If Alu Bihinna khairan Kata beliau rasul If Alu Berbuatlah Kalian Wahai para suami Bihinna Terhadap mereka Istri-istri Khairan Akan Kebaikan Berbuatlah Kalian Kebaikan Terhadap mereka Wasani Dan mana Yang kedua Ikbalu Wasiyati Terimalah Oleh kalian Wasiyati Akan Wasiyatku Waktu Khairan Dan datangkanlah Oleh kalian Khairan Akan Kebaikan Terima Wasiyat Saya Datangkanlah Kebaikan Kepada mereka Para istri-istri Bahwa Maka Dia itu Mansubun Mipiklin Mahdubin Itu Dinasabkan Dengan Pi'il Yang Dibuang Maka Ikbalu Wasiyati Waktu Khairan Itu Membuang Pi'il Yang Dibuang Yaitu Pi'ilnya Waktu Kaulihi Ta'ala Seperti Firman Allah Ta'ala Wala Takulu Salasatan Intahu Khairul Aku Seperti Lagi Di dalam Firman Allah Wala Takulu Salasatan Dan Janganlah Kalian Berbicara Akan Tuhan Itu Tiga Ini Menjelaskan Tentang Pi'il Yang Dibuang Wala Takulu Salasatan Dan Janganlah Kalian Berbicara Salasatan Akan Tuhan Itu Tiga Tuhan Itu Allah Bahwa Yang Menciptakan Langit Bumi Ini Ahad Esa Allah Itu Esa Janganlah Kalian Berkata Tuhan Itu Tiga Intahu Hentikanlah Oleh Kalian Waktu Khairan Lakum Dan Datangkanlah Oleh Kalian Khairan Akan Kebaikan Lakum Bagi Mereka Ayat Tegasa Intahu Andalik Hentikanlah Oleh Kalian Andalika Dari Demikian Hentikan Dari Perkataan Kalian Bahwa Tuhan Itu Tiga Waktu Dan Datangkanlah Oleh Kalian Khairan Akan Kebaikan Maka Katakanlah Kul Allah Allah Itu Esab Kenapa Kenapa Demikian Beliau Rasul Bersabda Ala Wastausu Bini Sa'i Khairan Maka Melanjutkan Dari Sabda Beliau Rasul Pa'in Nama Hunna Awanin Indakum Pa'in Nama Maka Hanyalah Hunna Mereka Istri Istri Awanin Itu Bagaikan Tawanan Aitegasya Asirotun Tawanan Indakum Terhadap Kalian Para Suami Bahwa Istri Itu Bagaikan Tawanan Terhadap Suaminya Ketika Selesai Dari Ijab Kobul Kepada Orang Tua Dari Istri Tersebut Maka Pindah Semuanya Kepada Suami Yang Kemarin Si Istri Minta Uang Jajan Kepada Suami Kepada Orang Tuanya Maka Setelah Ijab Kobul Pindah Kepada Suaminya Yang Kemarin Seorang Istri Itu Mendapatkan Kasih Sayang Kepada Dari Orang Tuanya Maka Pada Ijab Kobul Selesai Pindahlah Itu Kepada Suaminya Yang Kemarin Seorang Istri Itu Mendapatkan Perlindungan Mendapatkan Pendidikan Dari Orang Buanya Maka Selesai Dari Ijab Kobul Pindahlah Kepada Suaminya Maka Itulah Bagaikan Tawanan Terhadap Suami Pak Awanin Maka Lapas Awanin Bin Nunil Maksurati Dengan Nun Yang Dikasrokan Jam U' Aniyatin Itu Jamaknya Dari Lapas Aniyah Aniyah Satu Tawanan Awanin Tawanan Wahia Dan Bermula Dia Itu Bisigoti Muntahal Jumui Dengan Sigot Muntahal Jumu Sigot Muntahal Jumu Itu Berwajan Pawanilu Maka Awanin Awaniyun Asalnya Membuang Huruf Yang Membuang Huruf Yang Di Belakangnya Digantikan Dengan Tanwin Iwan Wainama Dan Hanyalah Kila Dikatakan Nilmar Ati Bagi Seorang Istri Aniyatun Itu Aniyah Tawanan Kenapa Dikatakan Tawanan Lian Nah Karena Sesungguhnya Seorang Istri Mahbu Satun Itu Yang Ditawan Kala Asiri Seperti Tawanan Indah Zawzi Terhadap Suaminya Kesisi Bagai Tekan Tawanan Terhadap Suaminya Tidak Boleh Keluar Rumah Tidak Boleh Melakukan Apapun Kecuali Dengan Izin Dari Suaminya Boleh Keluar Rumah Yang Memang Tidak Ada Kepentingan Kecuali Dengan Izin Suaminya Kenapa Harus Dengan Izin Karena Takut Dikhawatirkan Kalau Tidak Izin Keluar Seorang Istri Tanpa Izin Dari Suaminya Pergi Jauh Ternyata Dengan Teman Perempuannya Terjadi Apa-apa Di jalan Kemudian Mertua Datang Mertua Datang Menanyakan Kepada Si suami Istri Saya Kemana Maka Si suami Tidak Tau Apa-apa Dan Ternyata Istri Di luar Itu Tanpa Izin Keluar Tidak Mendapatkan Lesu Dari Suami Tidak Izin Kepada Suami Kemudian Terjadi Sesuatu Di jalan Akhirnya Si suami Tersebut Pasti Disalahkan Oleh Mertua Itulah Salah Satunya Agama Memberikan Syariat Mengajarkan Kepada Rumah Tangga Agar Ketika Seorang Istri Di dalam Rumah Ketika Mau keluar Rumah Harus Izin Terlebih Dahulu Kepada Suaminya Karena Bagaimanapun Ada Tanggungjawab Suami Sabu Bagaimanapun Dan Tidak Bagaimanapun Tidak Tidak